Ini di luar bayangan saya tiba-tiba Pak, Pak Agus curhat langsung. Kemarin gue dimarahin, kenapa Pak gitu. Cerita seputar itu, melapis pembuktiannya cukup banyak gitu loh. Gak hanya datang dari testimoni kesaksian seorang Pak Agus mata. Kalau lo mau tanya pimpinan yang lain itu satu suara pasti. Dalam beberapa pertemuan? Marah-marah, hentikan gue. Oke. Karena dalam pembicaraan itu terungkaplah ada keinginan agar si calon ini jangan sampai nyentuh kasus ini nih. Karena menyangkut masalah keluarga petinggi partai. Terkait pengusaha juga ada tidak? Ada juga, ada juga. Pokoknya ini ada pengusaha juga nih, konglomerasi di bidang perbankan lah. Yo, jumpa lagi bersama kami di Bocor Alus Politik bersama saya, Stefanus Pramono. Dan Raymondo Serika. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di kanal youtube Tempo.co. Hari ini belum ada Husin ya? Belum ada Husin. Husin sedang mencari bahan yang... Dasyat. Dasyat. Mengenai salah satu partai. Salah satu partai. Partai muda. Iya, 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 iya. Main apa kita hari ini, Kak? Tunggu dulu Pram. Ini kita ada pemain baru nih. Pemain baru. Pemain baru ini. Gak main-main ini. Iya, iya. Mukanya mirip almarhum gombloh. Gondrong, brengosan, gitu. Jadi, pemirsa, ini kita mendatangkan Ricky Ferdianto. Yes. Satu tim juga sama kita ya di Des Nasional. Jadi kalau Nasional itu ada politik dan hukum. Ricky ini ada di Des Hukum ya, Dan? Hmm, Des Hukum. Betul. Sudah berapa lama, Rick? Bertujuh tahun ya, kalau nggak salah ya di Des Hukum ya. Tentang lotok ya, kelihatan dari wajahnya gitu ya. Tampangnya-tampang kriminalitas. Tampangnya kayak KUHP. Tentu saja kita mendatangkan Ricky, Pram. Bukan karena tanpa alasan, gitu kan. Karena episode ini kita akan membahas sesuatu yang seru. Gak kalah serunya dengan isu politik lah, Pram. Soal apa nih? Soal pemberantasan korupsi. Yang pada masa Jokowi mengalami, disebut-sebut lah ya. Mengalami kemerosotan yang begitu luar biasa. Iya, iya, iya. Tapi menarik soal pemberantasan korupsi memang penting untuk kita bahas, Rick. Ya, Pram ya. Karena satu, kita baru saja memperingati hari anti korupsi sedunia. Harkodia. Harkodia kan. Hari anti korupsi sedunia. Dan menjelang itu ada polemik. Ya kan? Karena mantan ketua KPK, Agus Raharjo, membuka intervensi Presiden Jokowi terhadap lembaga anti rasuah. Betul. Dan di situ Jokowi juga sempat mempertanyakan ya, kenapa baru dibuka sekarang? Apa maksudnya? Tapi sebenarnya ini kan cerita lama ya? Ya. Sudah terjadi lama gitu. Dan Rick ini punya informasi ya. Bocorin, Ki. Bener gak sih tesis bahwa intervensi atau cawe-cawe Jokowi dalam pemberantasan korupsi terutama ke KPK sudah terjadi sejak lama. Ya, ya. Oke, oke. Ya, karena story-nya ini udah dispil oleh Pak Agus ya. Jadi mungkin gue juga gak punya beban juga buat menceritakan ini. Kewajiban gue untuk merahasiakan cerita ini dari narasumber hilang dengan sendirinya. Jadi sebelumnya dia sudah pernah ngomong ya? Pernah, pernah. Kurang lebih itu sekitar lima tahun yang lalu. Lima tahun lalu. Sekitar lima tahun yang lalu. 2017-2018 ya. Sekitar itulah. Jadi waktu itu gue sama beberapa teman-teman media ya, waktu itu kita lagi kolaborasi, garap sebuah pemberitaan. Boleh gue sebut gak kontennya nih, O? Boleh dong. Jadi Tempo dan beberapa media lain yang tergabung dalam konsorsium Indonesia League waktu itu ya. Kan waktu itu kita lagi nurunin artikel soal buku merah. Buku merah. Karena ini story yang berangkat dari skandal yang ada di Kuningan, ya mau gak mau dong kita harus mengkonfirmasi temuan kita kepada pimpinan KPK. Ya, ya. Pak Agus waktu itu kita ajukan beberapa pertanyaan, kita konfirmasi soal temuan kita, soal rekaman video dan segala macam, membenarkan itulah. Dan setelah, setelah sesi acara itu selesai, biasa lah kita ngobrol. Setelah sesi wawancara soal Indonesia League. Iya, soal Indonesia League. Buku merah itu ya. Ada banyak waktu itu tuh. Ada wartawan itu, seingat saya kalau gak salah ada sekitar 4 atau 5 orang. Bukan ada yang bawa kamera juga. Kamera, ya. Dalam obrolan itu kemudian kita sempat coba mengajukan, menyodarkan pertanyaan. Sebenarnya bagaimana sih gestur dan komitmennya Pak Jokowi selama ini dengan KPK dalam isu pemberatasan korupsi. Ini di luar bayangan saya tiba-tiba Pak, Pak Agus curhat langsung. Kemarin gue dimarahin. Kenapa Pak gitu. Iya gue gak boleh ini. Kasusnya saya tenof gitu. Oke. Kenapa itu gitu. Ya, dia gak bercerita, beliau gak bercerita cukup detail soal alasannya kenapa. Tapi kalau gue gak salah ingat nih, kalau gue gak salah ingat, cerita itu muncul ketika Pak Agus sedang mendampingi Pak Jokowi di bandara... Halim. Halim. Belum ke Sumaya waktu itu sedang akan berangkat ke kunjungan dinastah itu keluar kota atau kemana gitu. Nah, sesaat sebelum presiden itu naik pesawat itu sempat ada obrolan. Ujar itu. Kalau gue gak salah ingat, ucapan itu disampaikan oleh presiden kepada Pak Agus di momen itu. Tapi belakangan temuan kita setelah kita coba belusukan lagi nih, ternyata pertemuan antara Jokowi dengan Pak Agus yang membahas konten itu ternyata gak cuma sekali dua kali, beberapa kali. Oh, berapa kali ya? Ya, ada pimpinan KPK juga yang sempat kita temui ya, pimpinan di periode itu yang mengatakan setidaknya ada tiga pertemuan. Tiga atau empat kali pertemuan gitu. Ada yang bersama-sama gitu kan, ada pula yang dilakukan oleh sendirian, sendirian oleh Pak Agus gitu. Jadi memang ada semacam komunikasi secara, secara apa, yang kalau dibilang informal, informal lah ya. Karena memang kalau komunikasi formal tentu saja ada undangan secara resmi. Pimpinan KPK diundang istana ngobrol soal isu pemberkasaan, korisim segala macem. Ini karena isu sensitif tentu saja pendekatannya berbeda. Pimpinan itu kemudian bercerita sama kita gitu kan. Memang di beberapa pertemuan itu, sekalipun Pak Agus itu bertemu secara pribadi gitu ya, sendiri ya, seorang diri dengan Jokowi, dia melaporkan hasil pembicaraan itu kepada pimpinan yang lain. Jadi artinya, ini bukan pepesan kosong, kalau kemudian ada semacam pembelaan, bantahan, bahkan ada laporan polisi kan belakangan. Pak Agus kemudian disorot. Cerita seputar itu, Sudah terjadi sebelumnya? Melapis pembuktiannya cukup banyak gitu ya. Enggak hanya datang dari testimoni kesaksian seorang Pak Agus mata. Kalau lo mau tanya pimpinan yang lain, itu satu suara pasti. Karena Pak Agus sudah melaporkan pertemuan itu kepada pimpinan yang lain. Teman koleganya ya? Dan itu pertemuan terjadi beberapa kali, dan di situ Presiden tetap meminta kasus Setia Novanto dihentikan. Iya. Dalam beberapa pertemuan? Marah-marah, marah-marah. Hentikan. Oke, tapi enggak menegaskan. Artinya bukan hanya dalam satu kali pertemuan Jokowi ngomong seperti itu. Supaya kasus IKTP atau yang melibatkan Setia Novanto itu kemudian dihentikan. Iya, betul. Sudah berkali-kali ya? Berkali-kali. Jadi gue enggak tahu. Karena kan gini ya, kalau kita melihat proses ya, proses pembahasannya di Kuningan sendiri, di KPK, itu kan berulang kali ya. Ada forum berkala segala macam, yang kemudian memperlihatkan gestur pimpinan KPK terhadap penanganan perkara. Seringkali itu berakhir dengan voting gitu ya, posisinya 3-2. Dalam situasi itulah kemudian ada kemungkinan resiko ketika kasus ini tetap digas sama Kuningan, kemungkinan Pak Seto akan jadi dibungkus nanti dia itu orang. Tapi memang ada konteks politik, Pram, terkait dengan kenapa kasus EKTP yang melibatkan Setia Novanto pada waktu itu, yang notabene dia adalah Ketua Umum Golkar. Dalam periode-periode 2016-2017, konsolidasi pemerintahan atau konsolidasi politik, itu kan sedang dinamis kan. Jokowi sedang mencoba mencari kekuatan politik penyeimbang gitu, dengan partai PDIP gitu kan. Dan Golkar menjadi salah satu opsi yang paling masuk akal. Sebagai partai politik yang cukup besar lah. Ya, kedua. Ya, kedua di DPR gitu kan. Ya, itu kan setahun sebelum 2019 kan. Sebelumnya juga. Sebelumnya lagi. Jadi konteks politik itulah yang membuat, jika ada satu partai politik yang kemudian mengalami turbulensi karena masalah hukum, maka konsolidasi politik, terutama partai-partai yang cukup berpengaruh di DPR itu akan berantakan. Jadi mungkin konteks politiknya ada di situ, Pram. Ya, persis, persis. Ada ketakutan nggak kemungkinan di 2019 kalau ini kemudian bergulir? Nggak ada petiket di 2019 ketika itu, katakanlah. Kalau konteks politiknya pada waktu itu kan hubungan Jokowi dan PDIP relatif masih stabil gitu ya. Ya, walaupun kadang masih naik turun. Ya, naik turun ada panas dingin, tetapi tentu saja dengan approval rating dan kemudian elektabilitas Jokowi yang masih tinggi, konteks politik pada saat itu ya kita bicara, hampir tidak mungkin untuk PDIP tidak mencalonkan Jokowi untuk periode yang kedua atau 2019. Tapi pentingnya konsolidasi politik adalah bagaimana kebijakan-kebijakan dan proses legislasi di DPR bisa berjalan lebih smooth gitu kan jika dia punya kekuatan politik yang lebih solid di DPR gitu kan. Oke, tapi kembali ke soal intervensi Presiden Jokowi terhadap KPK. Kalau kita lihat kan Jokowi ini pada periode kedua terutama ya, itu sering banget ngomong soal pemberantasan korupsi. Dan terakhir dia juga ngomong di peringatan hari anti korupsi sedunia itu bahwa pemberantasan korupsi itu harus dievaluasi. Dan ini nyambung banget dengan pernyataan-pernyataan dia sebelumnya soal pemberantasan korupsi yang tidak membuat efek jera. Tapi kalau berdasarkan temuan lo sendiri, intervensi dari Jokowi itu apakah baru sekali ini terjadi atau sebelumnya juga sudah terjadi? Dalam kasus si KTP kan sudah terbukti ya berdasarkan apa yang temuan lo dan tim gitu ya. Nah sekarang apakah hanya ini saja atau ada kasus-kasus lain juga yang muncul? Cerita banyak ya yang kita dapat ya. Terutama ketika ada periode pimpinan, salah seorang pimpinan KPK yang harus keluar karena tersangkut skandal gratifikasi. Pelanggaran etik lah ya. Pelanggaran etik. Tespil aja lah namanya karena memang publiknya udah tau ya. Ibu Lili Pintauli Seregar gitu kan. Kosong lah itu satu gosi kan. Karena kekosongan itu kemudian kewenangan untuk mengisi itu kan ada sama presiden. Presiden lah yang kemudian menyaring kandidat-kandidat yang layak untuk menggantikan posisi Ibu Lili itu. Nah kita dapat cerita nih. Jadi memang ada pejabat negara ya, orang di lingkaran dalam istana ya, yang kemudian memanggil beberapa kandidat ya. Intinya pertemuan itu diskenariokan untuk mempertanyakan komitmen, visi, menagih janji, dan juga mengikat gitu lah. Ada semacam beberapa permintaan dan intervensi lah kalau boleh dibilang. Karena dalam pembicaraan itu terungkaplah ada keinginan agar si calon ini jangan sampai nyentuh kasus ini nih. Karena menyangkut masalah keluarga petinggi partai gitu lah. Oh iya ada tuh? Ada. Wah. Terkait pengusaha atau tidak? Terkait pengusaha juga ada tidak? Ada juga, ada juga. Pokoknya ini ada pengusaha juga nih, konglomerasi di bidang perbankan lah gitu lah. Ini karena kalau misalnya ini kecolek nih, perekonomian negara bisa uncollapse lah gitu lah. Iya, iya, iya. Boleh disebut gak nih nama pengusahanya nih? Jangan. Jangan ya? Jangan dulu lah. Jangan dulu, oke. Nanti mungkin akan... Pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan. Nanti akan muncul mungkin di majalah ini. Bocor yang bocor, langsung bocor besar namanya. Oh, bocor halus. Yang lo dapet, tapi cerita dari narasumbernya langsung kan? Ada narasumbernya langsung, ada juga gak langsung. Menjabat istana? Ada empat orang lah yang cerita soal itu. Wah, empat orang. Cerita yang sama, ditemui terpisah ya? Cerita yang sama. Oke. Jadi itu membuat lo yakin bahwa ini benar? Yakin. Oke. Seribu persen. Kita sudah menemukan calon host baru. Menarik, menarik nih. Itu kan tadi permintaan untuk gak nyolek ya. Lo barang ini jangan dicolek, jangan dibungkus, jangan dorong. Ada juga permintaan yang ini harus didorong. Oh. Ini kayaknya gue tau nih. Ini gue tau nih kasusnya nih. IKT, eh formula E bukan? Baru mau gue ceritain. Ya, ya intinya memang itu di periode bulan. Apa sih waktu itu ya? Ya ketika itu kan, kalau konteks politiknya kan memang Formula E dan dikaitkan dengan Anies Baspedan kan sedang mau running kan. Dia mau running pencalonan presiden. 2022 kalau gak salah itu udah muncul kan? Iya, betul. Maaf, gue dapet informasi waktu itu ditargetkan itu sebelum 17 Agustus 2022. 2022 Anies akan ditetapkan sebagai tersangka Formula E. Bener gak sih? Ditetapkan sebagai tersangka? Iya. Kalau cerita yang gue dapet di lapangan nih, awalnya memang permintaan itu datang dari Medan Merdeka Utara lah ya. Supaya kasus ini berkulir. Medan Merdeka Utara itu panjang. Gak usah, gak usah. Gak usah terlalu vulgar. Ada takutnya juga dia. Gak usah halus. Oke, oke. Awalnya memang berkulir dari sana. Mungkin ada motif politik menjelang 2024 lah kurang lebih gitu ya. Tapi kemudian di dalam perjalanannya berubah 180 derajat. Justru Medan Merdeka Utara lah yang kemudian mendorong beberapa orang kepercayaan untuk ngerem-ngerem gitu. Ngerem-ngerem kasus ini. Makanya terjadilah kemudian saling apa ya, saling apa ya, perdebatan yang panjang lah ya. Kita tahu di Kuningan sana, di KPK itu ya, gelar perkara soal formula itu 16 kali. Gak ada kata putus gitu. Iya, iya. Ya, kita tahulah ya. Salah satunya kan dispute soal kerugian negara kan. Belum ditemukan adanya kerugian negara dan menunggu ada lembaga yang bisa memberikan judgment bahwa dalam peristiwa itu atau dalam program itu ada kerugian negara. Itu kan belum ditemukan sampai sekarang kan. Oke, nah artinya apa namanya, kalau kita melihat ya, membandingkan, tadi kan sudah ada cerita nih sedikit nanti akan muncul lagi cerita-cerita lain. Kalau kita melihat, Joko ini kan mengklaim bahwa dia punya komitmen terhadap pemberantasan korupsi dan dia berjanji waktu itu untuk memperkuat KPK. Iya, oke. Tidak pada periode pertama gitu kan, muncul tuh. Tapi ternyata dia mengintervensi beberapa kasus kan kemudian. Terutama juga di periode kedua ya. Di periode pertama yang kasus Setnoff, terus yang periode kedua kasus apa namanya yang tadi terakhir lo cerita, Formula E kan. Gitu loh. Artinya memang tidak ada dong pemberantasan, komitmen pemberantasan korupsi dari Jokowi. Iya, kalau gue nangkap ya di awal-awal periode pemerintahan beliau, memang ada gesture ya. Apa Pak Jokowi ini yang menampilkan citra diri seolah-olah seorang pemimpin yang membangun ya. struktur pejabat negara yang berintegritas ya. Kan kita tahu tuh, ketika proses penjaringan calon menteri, itu kan dia menyetor. Dia menyetor beberapa nama. Keluar stabilo itu kan. Ada yang merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Gue udah nemu penggantinya siapapun nanti ya. Sebutlah itu kan. Jadi ada beberapa kandidat yang mau dilamar, ternyata, wah ternyata ini orang sedang dalam pantauan. Sebenarnya banyak-banyak lembaga yang coba digandeng oleh istana waktu itu kan. Nah ada pejabat yang, kita tahu lah sempat rame juga ya, Pak Budi Gunawan waktu itu gitu kan. Beliau masuk dalam daftar merah. Iya. Daftar merah. Dan itu juga yang kemudian menjadi barrier bagi beliau ketika pencalonan Capolri. Fit and proper di DPR gitu kan. Iya. Nah, tapi ya itu dia. People change. Siapa yang berubah? Siapa yang berubah? Enggak, gue hanya ingin menunjukkan bahwa niatan baik ya meminta informasi rekam jejak seorang kandidat kepada lembaga penegak hukum, kepada KPK, itu di kemudian hari diabaikan begitu saja. Toh kita tahu Pak Budi Gunawan kemudian menjabatkan posisi dan jabatan strategis kepala abir coy. Wah, ini lembaga paling powerful banget sebenarnya. Semua, semua, semua dimensi kehidupan rakyatnya harus tahu dia gitu. Benar-benar gak? Oke, untuk informasi bahwa Riki ini sebenarnya ini lulusan filsafat ya kan. Di kampus yang sama dengan Jokowi ya kan. UGM gitu. Mungkin lo bisa jadi berikutnya versi yang lain gitu. Lulusan kedua terburuk mungkin. Tapi menarik juga karena kita tentu saja pernah beberapa kali ketemu Jokowi kan. dan Pram punya informasi nih bagaimana sebenarnya sikap-sikap Jokowi hari ini itu sebenarnya linier dengan apa yang disampaikan Jokowi ke beberapa forum publik dan juga kepada kita soal pemelantasan korupsi. Gimana tuh Pram? ini ceritanya terjadi pada 19 Agustus 2019 saat itu Jokowi baru saja terpilih lah ya dan dinyatakan menang oleh KPU sebagai incumbent juga. Waktu itu beberapa wartawan Tempo Jokowi bertemu dengan dia dan setelah itu ada pembicaraan soal pemberantasan korupsi. Nah disitu Jokowi juga kembali menceritakan kegundahannya gitu ya. dia mengambil contoh apa namanya soal Gubernur Aceh waktu itu Irwan Di Yusuf ya yang sudah punya komitmen sebelumnya sudah bertemu dengan Jokowi berkomitmen untuk apa namanya kami ikut Bapak untuk pembangunan gitu terus juga pembangunan di Aceh eh seminggu kemudian ditangkap sama KPK akhirnya yang bikin gondok gondok gitu kan dari Presiden Jokowi gitu dan rasanya ini juga sudah berapa kali dia munculkan ya cerita-cerita semacam ini bahwa pemberantasan korupsi itu harusnya apa namanya tidak apa ya menghambat tidak menghambat gitu loh tidak menghambat apa investasi pembangunan investasi dan lain-lain dan saat itu dia dalam pertemuan dengan para jurnalis Tempo ini dia juga bilang ditanya nih ya kan yang nanya itu Budi Siti Harso wartawan Tempo juga waktu itu kan dan dia bilang dia bertanya loh emang pemberantasan korupsi itu harusnya seperti apa pak gitu loh terus dia bilang pencegahan jangan-jangan penangkapan kalau kemudian kepala daerah mau korupsi gitu ya itu diingatkan oleh KPK hei jangan korupsi mungkin Jokowi berpikir itu pertandingan bola dikasih kartu kuning dulu gitu loh dan namanya orang korupsi itu kan sudah ada mensre ya sebenarnya sudah ada niatan buruk untuk mengambil menggangsir duit negara gitu mengambil keuntungan gitu loh jadi rasanya memang ya pola berpikir semacam ini sudah lama muncul dari Jokowi dan ini juga membuat akhirnya memunculkan revisi undang-undang KPK nah soal ini Rikang ada ceritanya nih memang menyambung menyambung Pram tadi bahwa 2019 itu tahun-tahun tahun-tahun kegelapan lah bagi KPK dan pemerintahan korupsi karena dari peristiwa-peristiwa yang tadi Pak Jokowi bertemu dengan jurnalis-jurnalis Tempo kolega-kolega kita dan peristiwa-peristiwa politik salah satunya yang paling paling besar adalah revisi undang-undang KPK karena sudah hanya pada aspek politik revisinya ya tapi kemudian proses politik di DPR itu memicu demonstrasi gitu kan nah dalam proses revisi undang-undang KPK itu gue inget banget tuh Jokowi mengumpulkan para tokoh-tokoh dan masyarakat sipil cuman sampai 50-an lah puluhan orang dan salah satu salah satu pesertanya adalah Menko Polhukam sekarang Makut MD gitu kan dan ada beberapa ahli-ahli hukum disitu itu pertemuannya di istana istana karena pada waktu itu karena pada waktu itu revisi undang-undang KPK sudah diketalk tapi kemudian penolakan dari masyarakat sipil dinamikanya mengelinding besar dan ada desakan Jokowi mengeluarkan perpu peraturan pemerintah mengganti undang-undang gitu kan sempat tercetus niatan buat itu di hadapan karena itulah kemudian dia mengundang masyarakat sipil itu untuk memberi masukan apakah saya mengeluarkan perpu atau tidak tapi dalam 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 pertemuan itu dari cerita orang-orang yang hadir yang gue temuin Jokowi membuka bahwa ada beberapa poin yang sebenarnya dia tidak setuju dengan substansi undang-undang KPK yang sudah direvisi gitu salah satunya apa kewenangan penyadapan misalnya kan terus bagaimana kewenangan penyadapan itu dilaporkan kepada Dewan Pengawas itu Jokowi tidak setuju kemudian yang kedua juga adalah status penyidik penyelidik yang tidak hanya direkrut dari kepolisian dan kejaksaan tapi ada penyelidik dan penyidik independen jadi Jokowi mengatakan itu kemudian disanggah Pak tapi dari keinginan Bapak itu tidak ada satupun yang tercermin dalam substansi revisi undang-undang KPK karena kami masyarakat sipil sudah membuat simulasi-simulasi dan kami tidak menemukan keinginan Bapak itu dalam revisi undang-undang KPK yang sudah diketok oleh DPR 50 orang pakar itu kena PHP waktu itu mereka kalau tidak salah ada yang sempat berharap sempat menduga syukurlah Presiden mendengarkan pendapat kami karena disitu disampaikan bahwa ya sudah masyarakat sipil punya usul apa terhadap revisi undang-undang KPK salah satunya Mahfud mengatakan bahwa ada beberapa cara yang bisa ditempuh untuk revisi undang-undang KPK itu salah satunya adalah judicial review gitu kan judicial review atau mengeluarkan perpu gitu tapi yang didorong Mahfud adalah perpu karena ini yang paling masuk akal dan bisa dilakukan secara secara cepat untuk mengubah revisi undang-undang KPK yang diketok oleh DPR itu tapi kemudian kan kok gak berubah gak berubah sama sekali gak berubah atau ini ada cerita apa jangan-jangan ini cuma drama itu dia sebenarnya dia kalau kita mau melihat ya Jokowi ini berkali-kali menunjukkan sikap A gitu loh padahal sebenarnya Z gitu kan seperti pemberantasan korupsi dia dia seolah-olah berpikir soal perpu gitu dan banyak yang kena PHP dan akhirnya dia bilang silahkan mengajukan uji materi ke MK gitu dan dalam banyak dalam banyak persoalan yang sangat penting Jokowi selalu memberikan statement yang berbeda dengan sikapnya tidak mendukung tiga periode gitu tidak mendukung anaknya menjadi pejabat atau calon presiden atau calon wakil presiden gitu kan Maret kalau gak salah Maret tahun ini kan dia ngomong ya masih dua tahun menjadi wali kota dan ternyata ya at the end ya semua berbalik gitu dan kalau kita melihat lagi apa ya drama yang tadi yang Diki bilang kalau drama itu mah udah kelihatan lah ya banyak banget drama nya drama koreanya nah cuman satu lagi Jokowi selalu mengambil apa namanya selalu menyerahkan ketika ada undang-undang bermasalah dia selalu menyerahkan ini pada MK silahkan gugat ke MK silahkan gugat ke MK nah ini kan sebenarnya kan kalau kita melihat proses ketatanegaraannya dari awal ini kan kalau undang-undang itu kan harus disusun dengan benar harus ada kajian akademik dan segala macem ya dan ini yang semakin ditinggalkan oleh pemerintah ya dan juga DPR tentu saja undang-undang cipta kerja terus Minerba dan lain-lain itu kan aduh kita udah tidak lagi berdasarkan apa kajian akademis ya akhirnya ya porak-poranda lah semua gitu loh hanya untuk kepentingan tertentu gitu loh dan yang paling penting partisipasi publik juga berangkat dalam konteks itu dan kita lihat itu KPK kan revisi undang-undangnya kan cepat sekali ya kalau cepat dan ya ujungnya ya ternyata memang presiden juga mendukung kesimpulan banyak orang juga para ahli ya yang kita wawancara waktu itu ya memang presiden mendukung memang sejak awal dia tidak ingin memperkuat KPK atau kalau bahasa lain menurut ICW dan lain-lain gitu ya memang Jokowi memperlemah KPK seperti itu tapi ada konteksnya ya ada konteksnya yang kemudian membuat Jokowi merasa harus membuat keputusan itu karena kita tahu di periode periode itu sempat muncul lah ya sempat muncul testimoni ya pernyataan yang di state langsung oleh Jokowi yang intinya dia mengeluhkan ya mengeluhkan rendahnya penyerapan anggaran terus ada banyak kepala daerah ya di beberapa tempat ketika ketika ditanya kabarnya kenapa itu rendah karena dia takut bikin kebijakan ditangkap bikin kebijakan kalau dianggap itu nanti bermasalah dia bakal dianggap korupsi gitu kan nah ini kemudian yang dipakai menjadi alasan tapi kan alasan memang ada-ada kalau berbicara penyerapan anggaran yang rendah karena pemerintah daerah takut kan ada LKPP disitu bisa minta supervisi juga sebenarnya kan jadi mengada-ada aja sebenarnya gitu ya setuju ya enggak Ki mantap oke oke terus kemudian kita lihat lagi ya setelah ini ya yang kemudian muncul adalah soal ketua KPK yang sekarang juga kasusnya makin hangat gitu ya Riki punya informasi apa Ki soalnya Ki bocorin Ki ketua KPK oh Firly Bahuri ya tentu saja masa yang lain Pak dia akan terpilih di 2019 yang ya kalau kita coba melima flashback ke belakang ya kita tahu ketika itu sempat ada semacam apa ya protes ya atensi dari beberapa pihak termasuk KPK sendiri Pimpinan KPK Pimpinan KPK yang kemudian berkorespondensi langsung dengan presiden ketika itu tahapan seleksinya masih di apa pansel ya waktu itu ada ya 3 narsi ya banyak ada sekitar 9 atau 11 orang gitu kan yang intinya surat itu ingin menegaskan bahwa ada beberapa kandidat dan disebut langsung bahwa Firly itu bermasalah pernah pernah punya catatan catatan di KPK gitu yang intinya surat itu ingin mengingatkan presiden agar tidak merekomendasikan merekomendasikan dan meloloskan nama Firly dalam proses seleksi itu oke ini masalahnya yang bertemu dengan pihak yang berperkara juga ya kalau gak salah salah satunya salah satunya itu kan yang beliau itu kan banyak dapat laporan waktu itu kan masih pengawas internal istilahnya ya belum dewas ya ada yang ketemuan di hotel cium tangan sama petinggi partai gitu kan ada yang ketemuan sama gubernur banyak lah main tenis kalau sekarang mau dapat minton dulu main tenis kalau boleh daftan dosanya banyak nih yang itu kemudian membuat pimpinan KPK dan bahkan juga beberapa staff karyawan KPK juga bersurat juga dan itu gak gak ada tindak lanjut ya maksudku keputusan Pansel untuk tetap meloloskan Firly itu dengan kata lain menunjukkan bahwa ada restu restu Jokowi terhadap Firly dan kita pun juga pernah mengkonfirmasi langsung langsung loh ke Pak Jokowi waktu itu Pak jangan 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 mengabaikan begitu saja apa yang menjadi catatan pimpinan KPK ketika itu tapi ketika itu Pak Jokowi mengatakan bahwa saya punya laporan intelijen yang menyatakan hal yang berbeda laporan intelijen ini yang kemudian lebih jadikan dasar keyakinan beliau untuk membuat keputusan tetap meloloskan Firly at the end sekarang lah hasilnya apakah laporan intelijen itu clear ya 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 terus kita juga tahu kemudian kan muncul persoalan lain ya dari apa setelah Firly bergabung di KPK gitu ada juga TWK tes wawasan kebangsaan yang kita tahu disitu ada begitu banyak teman-teman penyidik itu penyelidik di KPK ya orang-orang yang sebenarnya berintegritas kemudian terpaksa harus mundur harus keluar dari KPK lembaga yang sudah mereka bangun bertahun-tahun gitu kan karena tes wawasan kebangsaan yang apa mereka terlempar gitu ya itu lucu juga sih sebenarnya kalau kita lihat kan tes wawasan kebangsaan itu ya dan kemudian presiden mengabaikan ya kan nah itu indikasi juga gak kira-kira Ki ya ya gak tahu ya tarik lelur dramanya juga banyak banyak banget banyak banget gitu loh di ujung-ujung kemudian presiden juga memberikan restu kepada Kapolil untuk merekrut menampung para wisudawan ex KPK ini halumni kuningan itu kan sebenarnya juga ya apakah ini dianggap sebagai niatan untuk memagari mereka di sebuah kamar yang baru atau apa saya juga gak tahu gitu tapi intinya gini memang sedari awal ketika ketika tes wawasan kebangsaan ini bergulir presiden kan tidak mengambil sikap apa-apa iya meskipun desakan untuk bersikap dan mengambil keputusan ya terkait TWK itu juga besar dari masyarakat sipil sebagaimana gangguan-gangguan terhadap KPK sebelumnya revisi undang-undang KPK jadi masyarakat sipil itu memang benar-benar sekarang yang jadi pertanyaan adalah ketika ketika ada gugatan MK yang kemudian memutuskan mengharuskan kelembagaan KPK itu masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif artinya secara hukum ketatanegaraan Jokowi kan punya kewenangan eksekutif secara ya untuk setidaknya memberikan arahan kepada kelembagaan KPK terkait dengan proses itu kan maunya dia juga itu KPK ada di bawah dia tanggung jawab lo apa gue suka nih kayak agak frontal perlu lebih sering tampil memang Bapak ini ya oke kemudian kita tahu ya itu melemahkan banget ya dan juga itu kenapa tadi gue sempat bilang lucu karena ya kita tahu lah ada teman-teman kita juga disana dan juga ada X Tempo kan disana ya Triartining Putri yang kita tahu itu sangat gigih gitu kan dan sangat mencintai KPK dia juga berupaya macam-macam dan ini bukan hanya pada seorang teman kita tapi juga hampir semua orang yang dipecat gitu kan kemudian dan akhirnya ya kita tahu lemahlah KPK setelah kasus itu setelah perisian itu kan KPK benar-benar menjadi lembaga yang guntung benar gitu apa menurut lo apa atau lo melihat KPK justru semakin kuat banyak cerita sih tapi cerita yang kita dapet itu memang seringkali proses hukum yang bergulir itu kental dengan muatan politis ada ada nuansa gitu nuansa politisasi sebenarnya enggak cuma di Kuningan gitu di Gedung Bundar bahkan di lembaga penegakan hukum lain juga banyak cerita itu yang pernah kita dapet gitu loh jadi enggak murni enggak sepenuhnya murni perusahaan hukum bahwa ada skandal hukum iya gitu loh tapi motif politik dibalik itu juga enggak kalah menarik sebenarnya main contoh dong kasih contoh dong apa contohnya apa ya itu tadi baru mulai salah satunya salah 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 duanya kalau gue bilang SEL masuk gak tuh menurut lo gimana jangan lo lempar bola ke gue dong ya tapi kalau menurut gue dalam kasus SEL itu kan ada konteks politik juga ya perangkat ketika kasus itu naik bersamaan atau hampir pada pada kronologi waktu ketika partai Nasdem yang menjadi partai SEL itu sedang gigi-giginya itu mencalonkan dan mendorong Anies sebagai calon presiden gitu kan dan sebelumnya kan juga seperti yang dikatakan Rikita dia ada formula E gitu kan yang prosesnya itu sedang intens-intensnya dan kemudian disitulah Nasdem masuk dengan melakukan deklarasi itu tanggal 3 Oktober 2022 gitu kan karena dari laporan-laporan Tempo dan sudah kita publikasikan dalam majalah itu bahwa deklarasi 3 Oktober partai Nasdem itu karena di internal Anies dan juga partai politik pendukung Anies pada waktu itu menerima kabar bahwa kalau kita tidak deklarasikan maka ini akan segera menjadi tersangka gitu kan toh sampai hari ini sebenarnya proses itu belum terjadi kadang-kadang aku mikir loh Kang jangan-jangan deklarasi itu adalah respon politik atas politisasi hukum gitu jadi kalau formula itu tidak didorong boleh jadi dia tidak akan di deklarasi ini kan Sarjana Filsafat menarik punya perspektif yang berbeda satu peristiwa politik bisa jadi kayak gitu lama banget panjang berapa bulan sebelum Februari jadi memang kesimpulan ini memang pemberantasan korupsi pada masa Jopoi dan bukan hanya di KPK saja ya tapi juga secara umum memang terlihat semakin menurun semakin lemah ya Ternos juga indeks persepsi korupsi kita kan juga semakin turun gitu ya dan rasanya ya kita hanya tinggal menunggu saja presiden berikutnya apakah mampu atau tidak untuk memperbaiki kondisi ini tapi gue juga gak yakin sih bakal ada perbaikan jangan pesimis kayak gitu dong gimana penjelasannya kira-kira siapa tau orang berubah lagi sudah cukup ya banyak nih bocoran menarik juga nih bahas KPK nanti kita undang lagi Diki Ferdianto siap jadi jadi sopir cabutan lah kita ini tapi boleh dong gue minum dulu bentar lama-lama saksikan terus bocor halus politik di youtubetempo.co dan kalian bisa dengerin juga di spotify bocor halus politik sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati